Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama gue, Novel Bayakir Ramadan, a.k.a. Opa Lovelet di channel Opa Lovelet yang tidak terkenal ini Kemarin, gue udah ngebuat satu video tentang Perfect World, yaitu tentang kenangan-kenangan yang tak terlupakan lah hampir sekarang di Perfect World Indonesia Yang di-publish oleh Helito Game, dan Alhamdulillah banget, itu videonya hampir 9 ribu ditonton dan komen-komennya itu banyak banget yang Dia kangen juga, kangen sama temen-temennya, ya emang sih, itu kekeluargaannya berasa banget kalo menurut gue ya, jadi Perfect World Indonesia yang waktu kemarin itu Dan sekarang gamenya juga masih eksis buat temen-temen yang belum tau, cobain aja gamenya sendiri, download di Helito Game, cari di Google Nah, terus, yang pengen dibahas kali ini tuh adalah, hmm, tentang Perfect World Mobile Yang dibuat atau di-publish juga sama Tencent Gaming, ya jadi satu, itu sama PUBG ya Tencent Gaming tuh emang kayaknya banyak banget gamenya ya Nah, itu sekarang ini, Perfect World Mobile ini sedang close beta kalo gak salah, ada di servernya masih di server Cina Belum ada server internasional atau server Indonesia Jadi, untuk kalian yang pengen main, bisa, sangat bisa untuk main Perfect World Mobile yang Cina itu Bahkan udah ada beberapa Youtuber di Indonesia yang memainkan game Perfect World Mobile yang ada di sana Tapi, mereka masih menggunakan bahasa Cina, jadi masih berlomongan bahasa internasional, berlomongan bahasa Inggris Atau mungkin kalo bisa bahasa Indonesia, mungkin bisa ada Indonesanya Oh ya, gue gak bakal ngebahas tentang gamenya, dan gue untuk sekarang gak bakal main gamenya Soalnya kenapa? Ternyata, gamenya itu harus dimainkan di HP yang memiliki spek yang tinggi Nah, sedangkan, gue tuh punya HP cuman Samsung G7 Jadi, pengen main yang versi Cina nya, tapi takut nih nge-lag ya kan Udah nge-lag jaringannya, nge-lag di HP nya juga Jadi, ya cuman bisa nonton aja kali ya orang-orang nanti pada main Doain aja deh, semoga bisa beli HP baru yang canggih, yang bisa mainin Perfect World Mobile ya Nah, disini nih, yang saya dapet info ya, itu ada spesifikasi khusus HP yang bisa dimainkan Perfect World Mobile ini Untuk GPU, ya, Graphics Processing Unit, itu membutuhkan Qualcomm Adreno 530 Gak ngerti juga sih, itu apa, tapi sepertinya itu kalau di komputer itu setara sama VGA yang sekarang-sekarang gitu kali ya Gak ngerti deh, coba teman-teman mungkin yang ngerti bisa komen di bawah, bantuin saya untuk mengerti ya Terus, untuk prosesornya juga, prosesornya itu membutuhkan prosesor yang namanya Snapdragon Aduh, itu juga saya gak ngerti, yang pasti katanya Snapdragon itu yang terbaru juga kan Dan, untuk RAM-nya, RAM itu dibutuhkan 3-4GB Jadi, untuk teman-teman yang memiliki HP yang kentang Ya, saya doain semoga bisa beli HP yang bagus untuk memainkan game Perfect World Mobile ini Tapi, mesti sabar juga sih, soalnya masih versi Cina kan Belum ada versi internasional, jadi kalau pengen main, ya, server-nya server sana Bahasanya bahasa sana, yang main juga orang sana semua Dan itu masih close beta, jadi ya, maklum kalau misalnya masih ada bug, ada bug, ada error, ada segala macem Nah, harapan gue itu apa sih kepada Perfect World Mobile ini? Sebenarnya ada banyak banget harapan gue untuk Perfect World Mobile ini Salah satunya adalah, segi musiknya tolong jangan dihilangin musik-musik yang lama gitu kan Kayak yang ini nih Terus, keamanan gamenya tolong diperkuat gitu Misalnya ada cheat, waktu jaman kita dulu main game di, apa, di komputer Pas jaman-jaman yang Perfect World masih ada aja yang cheat, dan segala macem ya Tapi, semoga aja, sekarang kan pengamanan game itu dikuat banget, jadi mudah-mudahan gak ada cheat-nya ya kan Terus, ini harapan gue sih untuk all player Perfect World Indonesia Bisa, nanti ketika ada Perfect World Internasional atau Perfect World Mobile ini Mungkin bisa tuh main lagi ya, apalagi kan sekarang di mobile, bisa kemana-mana sambil di bawah Semoga bisa saling silaturahmi lagi untuk para all player ya kan di dalam HP, di dalam game Perfect World Mobile nanti Soalnya, dari kemarin itu, banyak banget ya di video saya yang sebelumnya Itu tuh yang kangen ini nih, tolong dong baca dong yang punya karakter namanya ini, kangen nih gitu kan Wah, itu berarti kan video saya tuh mungkin udah bisa jadi satu media pertemuan antara all player lainnya gitu kan Ya, semoga saja nanti di Perfect World Mobile itu juga bisa menjadi tempat untuk bertemunya para all player zaman dulu ya Yang getol-getol main Perfect World-nya ya, semoga aja Mungkin satu hal lagi, tolong jangan mahal-mahal untuk beli koinnya Riburain, ya semoga aja Mungkin itu aja teman-teman Coba dong, tulisin di komentar apa aja harapan kamu untuk Perfect World Mobile Jangan lupa di-share videonya, semoga aja banyak banget yang nonton Daripada all player, dari new player juga untuk Perfect World ya kan Dan jangan lupa di-like biar saya senang Dan jangan lupa di-subscribe untuk mengikuti channel ini terus dan support saya agar selalu upload Hehehe Ayo, udah itu aja, terima kasih banyak